Bagaimana sih? Bagaimana sih? Udah belum? Udah Itu yang terkenceng itu jadi opening Beginilah suasana Senin pagi 16 Maret 2020 Di SMK Negeri 49 Jakarta Suasananya relatif Seti karena anak-anak Murid diliburkan Kita akan Rapat dalam rangka Menyiapkan pembelajaran Di rumah Home learning Di ruang rapat Seperti apa nanti kondisinya kita lihat aja Semoga guru-guru juga Masih pada Ini PU sepertinya masih Tapangan Sepertinya kita bisa main poli pagi ini Karena pagi ini kita mendapati suasana yang menyambut kegiatan home learning Di wilayah Tarang Bango, Rorotang Padahal sudah siap dengan banyak spandu Dan yang sedikit Agak sedikit mengganjal ya Tema kali ini masih sama Itu yang mengganjal Tidak ada yang salah Tapi kok Sama Prestasi penting Jujur yang utama Temanya tidak berubah Sudah siap Sudah siap Saya sudah dalam sendok ini Hai Bu A'a Hai Hai Pak Arif Ya Allah A'iduuh Bantah Bantah Sisi Senyum Bu Hai Bu A'a Siswanya libur Gurunya masuk Tetap semangat Pasker Kita Kita mau bikin Apa Quizy apa Google Classroom Gak tau lah Itulah pokoknya Jadi kita gak bikin TikTok hari ini Bikin Betul Ayo dong Pak Bikin TikTok aja Pak Di tengah lapangan Pak Seperti inilah kondisinya Di tolong rapas Kita mulai Dalam hitungan 100 Tolong Oke Alhamdulillah Kita masih persiapan rapat Ada Ibu Sisi di belakang Hai Ibu Sisi Hai Ibu Cas Kok gak gelih Samping yang lang saya ada Babi Wahyudin Di belakang saya ada Ibu Emi Hai Ibu Emi Ini Berikuti rapat terakhir Menjelang pensiwa Jadi Tribut to Babi Wahyudin Rapat hari ini Waalaikumsalam Assalamualaikum 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 Terima kasih. 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 Tugas-tugas yang akan kita berikan untuk siswa-siswi yang belajar di rumah. Materinya apa saja Dan tugas yang kedua Itu adalah pembersihan Dari Area sekolah Pembersihan dari area sekolah Hal-hal yang Kita lakukan Yang pertama Pastinya sebelum kita Meminta anak didik kita Kemudian lingkungan kita untuk menjaga kebersihan Kita pun juga harus melihat Dikita sendiri Jangan sampai kita liru orang Apa namanya Membentengi diri kita Kita tidak membentengi diri kita sendiri Insya Allah Hari ini Kita akan mencoba membeli Untuk internal kita Yaitu masker Memang untuk masker ini Agak susah Jadi nanti Salah satu dari kita Mungkin akan ke pasar peramuka Untuk membeli masker ini Ya Cuma memang Untuk Apa Pembelian masker ini Karena Harus menggunakan KTP Saya mungkin nanti mohon Keikhlasan Dari Bapak dan Ibu Terserah nanti siapa Saya mungkin Pak Saya membutuhkan sekitar 15 KTP Untuk apa? Karena satu KTP hanya bisa membeli satu plastik masker yang berisi 20 Kalau waktu itu mungkin boleh Masih boleh membeli satu KTP satu box Sekarang sudah tidak boleh Jadi satu KTP itu untuk membeli satu plastik masker yang berisi 20 dengan harga 50 ribu Alhamdulillah Tumpah sekolah sudah panjang lebar Apa yang Diterapatkan kemarin dengan Penjawabat istinas Sudah diungkapkan Menemukan ada beberapa yang Menyusul-menyusul-menyusul Ada di grup Nanti saya share ke grup Timko 49 Termasuk absen Absen itu Ini gara-gara corona Jadi harus Harus benar-benar Absen pagi dan sore Karena mungkin Dari si din dari din Nas itu kan Ada kegiatan Jadi kita Nggak bisa mengeluarkan surat Dari sekolah Terus nanti mungkin Ada monitoring Dari dua orang dari Sudin Itu untuk menanyakan pembelajaran Ibu Pak Imam sama Pak Imran Nanti sewaktu-laku mungkin dadahkan Bapak ini harus disiapkan Jadinya pas kesini Pembelajaran online nggak siap gitu Seluruh rajin buka W.A. grup Mungkin itu assalamualaikum Bukai Wabarakatuh Yuk kita sekarang mulai Kita mulai dari Hari ini Dan seterusnya Kalau bersalam Tidak Dengan bersentuhan Ya Walaupun itu dengan Sesama perempuan Apapun dengan Sesama laki-laki Tetap Kita menjaga Kemudian Kemudian juga kalau membuka pintu Ya kalau memang ada handle-nya Ya mau tidak mau ya kita harus menggunakan handle gitu ya Tapi kalau tanpa ini kita dorong kita gunakan siku Kemudian kalau misalnya masuk ke dalam lift juga meminimalkan kontak dengan tangan Kemudian untuk keluar apa namanya apabila keluar dan masuk saat ini mudah-mudahan sih untuk berikutnya nanti di depan ruangan tidak ada yang sanitizer jadi mohon itu dipergunakan sebaik-baiknya Satu lagi sebenarnya hal yang tidak harus ada sebenarnya yaitu pengecekan suhu tubuh Ya cuma kalau pengecekan suhu tubuh Gimana nih Pak Cukup itu saja ya Pakai itu saja ya Jadi karena memang untuk pengecekan suhu tubuh juga Amin Amin Mudah-mudahan sih Mohon maaf ini yang sudah bisa sampai saat ini mungkin belum ya Jadi pengecekan suhu tubuh Jadi yang masuk itu harus dicek Sekarang pun juga seperti itu Jadi kalau Bapak dan Ibu mungkin ke suatu instansi Sekarang begitu datang cek suhu tubuh Kemudian menggunakan hand sanitizer baru pasti Jadi nama guru maka pelajarannya Kelas kemudian jenis tugasnya Nah berkaitan dengan jenis tugasnya nanti Apakah Bapak Ibu itu Berkaitan dengan jenis tugasnya nanti